Kami perwakilan dari kelas 10 SMK Binaen Sanmulia akan menampilkan puisi berantai Dan saya berperan sebagai si religius Saya berperan sebagai si cerdas Saya berperan sebagai si galau Dan aku berperan sebagai si lembay Simaklah lembaran-lembaran kisahku Seorang santri pondok pesantrenan baik Duhai para pencar ilmu Tidak ada rugi kalian mendengarkanku Insya Allah bagi kalian yang mendengarkanku Pastilah Tidak normal, sungguh tidak normal Tekanan cinta seorang anak ipa Yang berusaha mendapatkan arus-arus cinta dari sangku jangga Dan kucurahkan puisi ilmiahku ini Semoga perasaanku ini bisa menggugah Burung-burung dalam sangkarku Setiap hari bernyanyi untuk menghiburku Aku adalah pecundang yang gagal Mempertahankan hati seorang wanita Masih teringat jelas tujuh hari yang lalu kau, Diana Ingin putus dariku Sekeras apa usahaku Tetap tidak bisa merubah keinginanmu Kau putuskan aku demi hanya Cowok ganteng yang disana Yang disana Yang disana Yang disana Perasaanku ini Perasaanku ini terus melaju cepat Berkulit hitam Terima kasih 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 cowokku yang ganteng gak mau lagi sama aku dan cowokku nanti gak mau lagi membuat aku bergairah seluruh jiwaku tak kalah mendengar senandung bacaan Al-Quran membuat aku sadar akan kebesaran Tuhan dan aku hanyalah seorang manusia biasa yang lemah syahwat, ibarat aku tanpamu lebih baik aku terulai oleh The Composter jika tak ada kamu kau meminginkan aku akan sesuatu yang keluar dari silet, benda hitam berkarat yang telah mengiris hatiku itulah gambaran tentang hat dirimu Diana seorang wanita cabai-cabean, hah kurang ajar, berinya bilang gue cabai-cabean gue itu terong-terongan, tau terong-terongan yang panjang, bulat besar, hah itulah bentuk kentongan di masjid pondokku ketika dipukul, nyaring sekali bunyinya, apalagi kalau dipukul dengan, kepalaku itulah tempatku menyimpan memori-memori tentangmu gelombang senyumu terpaku pada neuranku rohutmu kamu penuh energi matamu memancarkan cahaya bibirmu membawa karisma gigimu selangkah lebih mautu agar aku bisa move on darimu Diana, aku harus mencari tambatan hati yang baru apa kalian mau jadi tambatan hatiku maukah kalian jadi tambatan hatiku hei gadis yang disana yang disana, yang disana iya kamu, I love you kemarilah aku ingin kamu jadi koleksi binatang peliharaanku ada banyak di rumah ada hamster, ular, anjing, kucing, monyet, simpanse, orangutan ruli, aldi, haplah, dan el mereka semua adalah kawanku di pondok pesantren oh kawan, maaf apabila pun sini tidak sopan karena saya bukan muridnya Khalil Gibran namun hanya anak pondokan yang berusaha mempertahankan ketampanan sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh